Saudara, Ruas Jalan Penghubung Kecamatan Nangapinoh dan Pinoh Utara, tepatnya di kawasan Jembatan Melawi II, saat ini kondisinya rusak parah. Kondisi kerusakan jalan ini membuat pengendara sulit saat melintas. Seperti inilah Ruas Jalan Penghubung Kecamatan Pinoh Utara dan Nangapinoh, tidak jauh dari Jembatan Melawi II yang baru beberapa bulan lalu diresmikan. Tampak sejumlah kubangan lumpur ditambah musim penghujan membuat ruas jalan tersebut sulit dilalui. Bahkan sejumlah warga harus mendorong sepeda motor dan kendaraan roda 4 juga sering amblas. Ruas jalan tersebut merupakan akses satu-satunya bagi masyarakat, namun hingga saat ini penimbunan berupa pengerasan belum dilakukan oleh pihak terkait. Jalan yang sedikit seperti ini kan, anggap 8 meter kan enggak. Pimpinan-pimpinan sempurna takut enggak bisa gitu lah, enggak bisa nimbun. Hal ini kan kepentingan masyarakat bersama. Bapak tiap hari enggak lewat sini Pak? Enggak, seminggu sekali. Oh seminggu sekali? Oh memang ini hancur benar jalannya ya Pak? Hancur benar. Warga berharap adanya perhatian khusus pada satu titik jalan tersebut, sebab mobilitas masyarakat cukup tinggi pasca akses jembatan Melawi 2 dipungsikan. Dari Kabupaten Melawi, Selsius Tio, Ruai TV mewartakan.